Intro Oke, sudah jam 7 ya, kita mulai ya Pak Didin Eh Pak Dadan, maaf Pak Dadan, selamat malam Mbak Iya, selamat malam Bu Erna Oke, sebenarnya selamat malam Pak Dadan, Bu Erna Dan teman-teman semua nih Malam Bu Oke, untuk teman-teman juga selamat malam ya teman-teman ya Semoga dalam keadaan sehat untuk semuanya ya Amin, amin Oke, nah pada malam hari ini seperti biasa kita akan sharing-sharing bersama Pak Dadan Dengan topik hidrotonik itu mudah dan asli Nah, tentunya bermanfaat banget dan menarik banget materi Ini teman-teman yang kepo-kepo tentang hidrotonik bisa nanti menyimak sharing-sharing dari Pak Dadan ya Oke, Pak Dadan ini, Pak Dadan Ramdani Beliau adalah seorang pengelola grup Facebook hidrotonik Pengelola kebon hidrotonik Dan founder dari Kota Hira atau Kooperasi Tani Hidrotonik Nah, beliau memulai usahanya pada tahun 2015 Betul ya Pak Dadan ya? Betul Oke, nah sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nih Pak Dadan Profil dari DR Ponik nih Pak Dadan Silahkan untuk diperkenalkan dulu profilnya Pak Dadan Baik, selamat malam Ibu Bapak semua Nama saya Dadan Ramdani Kemudian kok tiba-tiba ada DR Poniknya gitu Kebetulan ada kaos yang saya pakai juga DR Ponik DR Ponik singkatan dari Dadan Ramdani sebenarnya nama saya Kemudian nama ini diberikan oleh PT. Estrakomun Indonesia kepada saya Ternyata namanya cukup menjual gitu laku ya di internet gitu ya Laku di teman-teman di Facebook, di Instagram gitu ya Nah, probitnya itu aja sih sebenarnya namanya Dan Ramdani ya Terus Poniknya ya kegiatan sehari-hari di Kabun Hidrotonik ya Baru Kabun Hidrotonik Kira-kira begitu aja Bu Subi Kira-kira Kira-kira di Kabun Hidrotonik Kira-kira di Kabun Hidrotonik Merupakan teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan Sayuran yang ditanam dengan hidrotonik lebih sehat serta aman dikonsumsi Sebagian orang mungkin masih sangat asing dengan tanaman hidrotonik Namun sebenarnya sudah banyak orang yang menggunakan metode tanaman yang satu ini Perkembangan metode penanamannya satu ini memang tidak mengalami perkembangan yang sangat pesat Pasalnya beberapa orang masih ragu untuk menerapkan karena khawatir mengenai kuantitas hasil panennya Namun sebenarnya hasil panen dari teknik menanam hidrotonik memiliki kualitas dan kuantitas yang baik Nah pada malam hari ini akan dibahas secara detail dan rinci oleh narasumber kita Bapak Dadan Ramdani Untuk teman-teman bisa langsung mempersiapkan pertanyaan jika nanti ada yang dipertanyakan Untuk Pak Dadan silakan untuk langsung saja memaparkan materinya Silakan Pak Dadan Baik Bapak Ibu sekalian Sestrinnya bisa dari admin ya Bu Oke Baik Bapak Ibu sekalian ya sebenarnya konsep hidrotonik itu menanam tanpa tanah Menanamnya di air gitu Kira-kira konsepnya sebenarnya itu Loh kok bisa sih kalau saya menanam terus nyiramnya kebanyakan air malah pokoknya mati gitu Tapi kok ini menanam dengan air gitu ya Nah biasanya kan kita menanam di tanah kemudian banyak yang gagal menanam itu karena banyak yang percaya dengan mitos Mitosnya tangan panas tangan dingin Sebenarnya gak ada tuh mitos tangan panas tangan dingin ya Semuanya sama gitu Yang ada kita tidak pernah tahu Apa namanya Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh tanaman Nah kira-kira seperti itu Oke silakan Bu share screennya Untuk materinya untuk diputar Oke itu nama saya ya Kemudian ada instagramnya kemudian nomor whatsappnya Barangkali nanti setelah ini saya akan join di Sudah join sih sebenarnya di telegram ya nanti akan kita bahas Berikutnya detailnya Bapak Ibu bisa tanya ke saya setiap hari Saya selalu mengajarkan kepada orang yang belajar hidroponik Belajar dengan saya lifetime Sampai Bapak Ibu wasn't Jadi boleh kapan saja nanya boleh silahkan tanya Yang perlu ditanyakan ya yang masih penasaran silahkan tanyakan Oke next Next Nah sebenarnya hidroponik itu adalah sayuran sehat Nah sangat sehat banget Bapak Ibu sekalian ya hidroponik itu Apa namanya Sebentar saya agak Sebentar ya Karena saya gak pakai komputer jadi saya harus besarkan layar Oke Oke Hidroponik itu sebenarnya Pupuknya Kimia Nah pasti ada yang panonin dengan kimia Ya Jadi sebenarnya Bukan Apa Pupuk yang biasa kita gunakan juga di tanah Itu pukuk kimia Ya Tapi kimia mana yang Sebenarnya Seperti apa yang bisa Kita manfaat Penggunaannya ya Nah sehari-hari juga sebenarnya kita tidak Tidak Lepas dari kimia ya Masak di dapur juga kita kimia Kemudian Apa namanya Air yang kita minum juga kimia Jadi jangan separno sebenarnya dengan kimia ya Jadi hidroponik adalah Budidaya ya Bersosok tanam Ya Dengan media air ya Dengan menambahkan garam-garam mineral Pada air tersebut Sehingga Garam-garam mineral itu yang dibutuhkan oleh tanaman Dapat diserap oleh tanaman Ya Jadi Disediakan dalam bentuk cairan Gitu ya Nah Tetapi Pada hidroponik Pupuknya itu diukur ya Ada alatnya Kemudian pH-nya juga diukur Pupuknya diukur Sehingga tidak ada nanti Namanya residu kimia dari Nutrisi atau pupuk itu ya Kemudian Kenapa saya sebut bahwa hidroponik adalah sayuran sehat Nah Dimana hidroponik sebenarnya Untuk pencegahan hamanya Sama tekniknya dengan budidaya organik Ya Sama dengan teknik budidaya organik Ya Dimana Yang dilakukan itu adalah pencegahan Bukan penanganan Jadi ada orang yang kadang-kadang bertanya sama saya Pak bagaimana menangani Hama ulat Kalau menangani hama ulat Sebenarnya tinggal diambil Ulatnya dibuang aja gitu Terus kalau misalnya tanamannya cuma satu Kalau tanamannya seratus ya itu salah mudah Jadi Lakukan pencegahan Sebelum Terjadi serangan Gitu ya Nah Konsep-konsep inilah Yang sebenarnya digaungkan dalam Konsep pertanian organik Jadi Hidroponik itu Sama Konsep pencegahan hamanya Dengan organik Dan berdasarkan penelitian Ya Sayuran hidroponik itu Setara kualitasnya dengan Sayuran organik Jadi jangan khawatir nih ya Di hidroponik itu tidak ada Residu kimia berbahaya Gitu ya Kira-kira begitu Next Lanjut Ya Oke Kenapa sih mesti hidroponik gitu Ya Kenapa sih mesti hidroponik Nah Hidroponik itu bisa Bercocok tanam Kita di lahan yang sempit Ada space Lahan di rumah Itu bisa kita manfaatkan Bahkan Hidroponik bisa di atap genteng Ya di atap Bisa kita bercocok tanam ya Tanpa mencangkul Karena semuanya bisa Digunakan Tidak Menggunakan tanah ya Bisa menggunakan pipa Menggunakan bak Saja Atau menggunakan Tempat-tempat yang Sangat sederhana Nah Lahan sempit Teras rumah Samping rumah Kiri kanan Atap dan seterusnya Kemudian Mudah dilakukan oleh siapa saja Ya Tidak kotor-kotoran nih Bapak Ibu yang gak suka kotor-kotoran ya Kemudian Sayuran yang kita konsumsi Selama ini Banyak yang mengandung residu kimia Pesticida kimia ya Terutama Biasanya Ibu-Ibu Kalau pilih sayuran itu Kan biasanya pilih sayuran yang mulus ya Nah padahal Sebaiknya Mulai saat ini Kalau kita Beli sayuran Pilihlah sayuran yang bolong-bolong Karena itu adalah salah satu indikator Bahwa sayuran itu adalah sayuran sehat ya Kenapa disebut sayuran sehat? Bolong-bolong itu dimakan hama Artinya Hama suka dengan sayuran tersebut Dan artinya bahwa sayuran tersebut tidak Tidak beracun gitu ya Nah Kemudian Menanam sendiri Tapi kita lebih tahu Apa yang kita kasih ke tanaman ya Sementara ini kan kita beli Beli-beli terus Nah kita gak pernah tahu tuh Walaupun misalnya katakanlah itu adalah Tanaman organik gitu ya Kita gak pernah tahu di lapangan seperti apa pelaksanaan Kita gak pernah tahu Nah Lebih baik kita memanfaatkan lahan di rumah Apalagi Kemarin-kemarin kan kita sedang wifi Kebanyakan di rumah Berkegiatan positif lah dengan Menanam ya Yaitu menanam sendiri di rumah Makanlah Yang kita tanam Kira-kira begitu Next Oke Nah jadi hidroponik itu sebenarnya Asal katanya dari bahasa Yunani Hidro itu air Ponik itu adalah daya Atau ponus itu daya-daya Jadi sebenarnya hidroponik itu adalah Mendaya gunakan air Untuk bercocok tanam Kira-kira begitu ya Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian Kalau kita mau menanam itu Sebenarnya Tanah itu harus di cek dulu Diperiksa dulu di lab Ada unsur apa saja Di tanah itu ya Nah kemudian Apa yang harus kita kasih ke tanaman itu Apa yang harus kita pupuk Apa yang harus kita berikan Nah selama ini kan Kita gak pernah tahu ya Kalau kita mau pupuk itu Kalau kita tanya ke tuang tanaman Tanaman saya biar Daunnya subur Bagus pakai apa? Pakai NPK Jawabannya kan gitu ya Kemudian Tanaman saya Kalau misalnya pengen berbunga Pakai apa? Pakai NPK Kemudian tanaman saya Pengen berbuah Pakai apa? Pakai NPK Kenapa jawabannya selalu seperti itu? Karena mungkin saja Tukang tanaman Jualannya cuma NPK Padahal Tanaman itu Butuh minimal 13 unsur hara Ditambah Dari udara dan air Itu sehingga Semua total Unsur hara Yang dibutuhkan oleh tanaman Adalah 16 unsur hara Next Oke Nah saya akan mencoba Untuk mudahnya kita memulai hidroponik Cuma 15 langkah Bagaimana caranya Memulai hidroponik Next Yang pertama Siapkan benih Yang pertama Siapkan benih Nah ada juga pertanyaan Yang masuk ke kita Pak Kalau tanaman hidroponik itu Bibitnya Atau benihnya sama enggak Gitu ya Dengan tanaman konvensional Tanaman itu sama ya Benihnya sama Jadi tanaman yang di konvensional Dengan yang di hidroponik Beda Gak ada bedanya benihnya Ya Jadi ada benih kangkung Selada Pasal sama saja ya Next Oke Siapkan benih Kemudian Siapkan media tanam ya Nah media tanam itu Yang biasa kita gunakan Itu namanya Rockwool Nah ini ya Bentuknya seperti ini Nah Bapak Ibu Sekalian Ini sebenarnya Terbuat dari batu Yang dipanaskan Ya Sampai 1600 derajat celsius Kemudian dia menjadi Seperti lahar gitu ya Api ya Lahar Mencair Kemudian dipakai Mesin seperti Sentrifugal gitu Ya diputar gitu Kemudian menjadi serat-serat Ya Nah ini Rockwool ya Harganya Dari mulai 5000 sampai 65.000 Per panjang Satu meter ya Nah ini kita bisa Bisa gunakan ini Saja Rockwool Media tanamnya Next Next ya oke Yang kedua Kemudian Yang kedua Nutrisi Nah Seperti ada Di belakang saya ini Nutrisi Pada awalnya Berbentuk serbuk Ya Berbentuk butiran Seperti ini Ya Nah Pada pupuk hidroponi Itu terdiri dari Dua bagian Bagian A Dan bagian B Ya Biasanya bagian A itu Berada di atas Bagian B Berada di bawah Nah Kedua bahan ini Dalam keadaan pekatan Ataupun dalam keadaan Butiran Dalam keadaan butiran Ataupun dalam keadaan Pekatan Tidak boleh ketemu Tidak boleh bersatu Ya Nah Yang ada di layar itu Itu harus diencerkan Seratus sampai Dua ratus Kali pengenceran Ya Oke Ini biasanya Beratnya sekitar Dua ratus Sembukul gram Ya Masih-masih harus dicairkan Menjadi Lima ratus mil Atau setengah liter Ya Nah Bentuknya saya sudah jadi Seperti ini Ya Nah ini Sudah jadi dua botol ini Ini kira-kira Lima ratus mil Ya Yang ini bagian A Kemudian yang ini Bagian B Ini bukan produce nih Ya Buerna ya Ini bukan produce nih Bukan jastro ya Tapi ini nutrisi hidroponik Nanti ini dikasih tanda Nutrisi A Dan kemudian yang ini Nutrisi B Ya Hati-hati terminum Ya Penyimpanannya Disimpan di dalam suhu ruangan Hati-hati Jangan terminum Jauhkan dari jangkauan Anak-anak ya Karena nanti Kalau bagian ini Yang diminum Ini ada Bahan di dalamnya Pencahar Ya Nanti bisa Bisa Apa namanya Bisa BAB terus Ya Karena di bagian sini Ada pencaharung Oke Next Oke Berikutnya kita menyediakan Rockwool ya Kemudian benih Nah Saya akan sampaikan Bagaimana cara memotongnya Seperti ini Nah Rockwool ini dipotong Dengan menggunakan Gergaji Ya Atau pisau yang Bergerigi Seperti ini Ya Karena Ini terbuat dari batu Kalau kita potong Menggunakan Bagian yang tajam ini Atau menggunakan Kater Nanti katernya cepat tumpul Ya Jadi kita potong Kira-kira Ukuran 2,5 x 2,5 x 2,5 ya Seperti ini Saya potong Ini ukuran 2,5 Tebalnya 2,5 cm Ya Seperti ini Kemudian Saya bagi 3 Seperti ini Ya Bagi 3 Kemudian Sudah bagi 3 Kemudian Saya balik Seperti ini Ini bagi 2 dulu Ya Seperti ini Bagi 2 dulu Seperti ini Kemudian yang ini Bagi 3 Ya Sorry ini Kepotong ya Jadi bentuknya Seperti ini Ya Nah Dengan 1 potongan ini Dia menjadi 18 lubang tanam Ya Kira-kira seperti itu Jadi Tadi Bagian disini dipotong 3 bagian 1,2,3 Tapi jangan sampai putus Sorry Terputus ya Putus Nah Ini saya Bagi lagi menjadi 3 bagian Seperti ini Ya Ya Nah Ini sudah bisa Untuk menanam Jadi 1 bagian ini aja 1 kotak ini aja Untuk menanam Ya Untuk menanam Gitu Kemudian Saya butuh Sorry Saya butuh Tusuk gigi Sorry Saya butuh Tusuk gigi Ini di Apa namanya Rockwoolnya Kita kasih air dulu Air biasa saja Seperti ini Ya Sudah basah Kemudian Tusuk giginya Kita Seperti ini Ya Ini kita buat lubang Seperti ini Lubangnya agak besar Ya Jangan terlalu sempit Lubangnya agak besar Jangan terlalu dalam Nah kemudian Kita taruh benih disini Ya Kita taruh benih disini Ya Contoh misalnya Ini adalah Benih sawi Ya Benih sawi Kita ambil Benihnya Oke Kemudian Ujung tusuk gigi Tadi Ya Ujung tusuk gigi Ini Ini kita Ambil Kita Ambil Menggunakan Ujung tusuk gigi Ini Ya Seperti ini Bagaimana nih Lihatnya Ini ya Ujung tusuk gigi Ini sudah kita Ambil Benihnya Ya Kemudian setelah Kita ambil Letakkan tadi Di lubang yang tadi Letakkan di lubang yang tadi Nah Kira-kira seperti itu Ya Nanti Setelah kita semai Seperti ini Ini biarkan semalaman Ya Biarkan semalaman Seperti ini Ya Nanti besoknya sudah pecah benih Ya Nah Sudah pecah benih Dari situlah Mulai ketika benih sudah pecah Langsung dijemur Sinat matahari Jangan sampai telat Nanti kalau telat Tanamannya Dua hari Tiga hari Ditaruh di dalam rumah Ya Di dalam Sebuah ruangan gelap Nanti tanamannya bisa tinggi-tinggi Nah itu banyak yang Kesalahan terjadi seperti itu Jadi Lambat dia semai Lambatnya dia Terkena sinat matahari Ya Makanya Tanamannya nanti ikuti lang Ya Kurus, tinggi, langsing Gitu ya Nanti tumbuhnya tidak akan Optimal Oke next Oke Nah Yang proses kelima Tahap langkah kelima Lakukan proses semai Tutup media semai Simpan pada suhu ruangan Jadi Disimpan dulu semalaman Ya Nah lebih baik Semainya pakai Apa namanya Steropom Untuk bubur itu Seperti itu ya Seperti yang ada di layar Nah Steropom itu Apa namanya Dapat menjaga Kelembaban suhu Ya Atau suhu jadi stabil disitu Ditutup ya Semalaman Nanti besoknya dibuka Sudah pecah benih Atau belum Kalau sudah pecah benih Langsung dijemur Dengan sinar matahari Intensitasnya berapa sih Berapa lama penjemurannya Kalau bisa seharian Ya Cool Dari situ kapan Apa Berjemurnya Sampai kapan Sampai selama-lamanya Ya Karena tanaman butuh Sinar matahari Untuk proses Fotosintesis Ya Berikutnya Oke Nah ini yang terjadi ya Langkah Apa namanya Yang ketujuh Ada gambarnya disitu ya Kalau yang Sebelah kiri Itu yang normal Itu normal Bentuknya pendekar Pendek Tapi kakar Yang sebelah kanan itu Putih lang Kurus tinggi langsing Atau etolasi Dimana ini pernah terjadi Ketika kita Melakukan Penyemayan Benih kacang hijau Waktu di sekolah dulu Ya Masih ingat ya Kacang hijaunya Pakai medianya Media Apa namanya Media tanamnya Pakai kapas Dibasahi Kemudian ditaruh Di dalam rumah Di bawah Meja Di bawah kursi Ya Kemudian akhirnya Panjang-panjang Ya Berikutnya Nah Kemudian ini cara Membuatnya Nutrisi hidroponik Ya Cara membuatnya Tadi Saya sudah jelaskan Bahwa Dengan Dua bagian ini Bagian A Bagian B Itu nanti Dilarutkan menjadi Masing-masing 500 mil Ya Nanti akan saya Sampaikan caranya Di channel saya Ya Tinggal dilihat Nanti di channel saya Ya Next Oke Nah Setelah jadi seperti ini Ya Setelah jadi seperti ini Ya Lalu bagaimana penggunaannya Penggunaannya Cukup Ya Kita menyediakan air Ya Air Bakunya Air baku yang kita gunakan itu Air sumur Air hujan Air kali Ya Air danau Ya Yang paling bagus adalah Air AC Nah siapkan air 1 liter Ya Seumpamanya ini 1 liter Ya Kemudian Tambahkan Bagian yang A Satu tentu botol Atau 5 mili 5 mili Kira-kira ini 5 mili saja Ya Ya Seperti ini Ya Kemudian kita aduk Ya Sorry Kita aduk Setelah kita aduk Kemudian Tambahkan yang bagian B Seperti ini Ya Kira-kira 5 mili Kemudian kita aduk Ya Nah Nutrisi ini sekarang sudah Bisa digunakan untuk Tanaman Ya Tapi nutrisi ini bukan hanya untuk Hidroponik saja Nutrisi ini juga bisa dipakai Digunakan untuk di tanah Ya Untuk menyiran tanaman di pot Dan segala macam Ya Next Jadi penggunaannya Rumusnya adalah Satu Lima Lima Ya Satu liter air Ditambahkan 5 mil A Kemudian diaduk Ditambahkan 5 mil B Kemudian diaduk Kira-kira seperti itu Next Oke Berikutnya adalah Proses Semai akan berlangsung 5 sampai 10 hari Ya Dimana Indikatornya Yang kita Perhatikan adalah Yang pertama Daun kotil Daun kotil itu adalah Dua daun pertama Kali pecah benih Ya Itu disebut dengan Daun kotil atau Daun lembaga Dimana Dua daun ini adalah Merupakan cadangan Nutrisi bagi tanaman Ya Jadi Unsur haranya masih ada Dalam cadangan daun tersebut Pada daun kotil tersebut Ya Nah Lalu bagaimana caranya Proses pindah tanamnya Setelah Mulai muncul Daun yang ketiga Daun yang keempat Ya Daun yang ketiga Daun yang keempat itu Adalah daun sejati namanya Jadi ada dua daun kotil Ada dua daun sejati Jadi jumlah daunnya Sebanyak empat Baru kita bisa pindahkan Next Oke Pemindahan bibit Bisa kita lakukan Misalnya kita Misalnya seperti ini ya Saya bisa menggunakan Apa namanya Steropo Seperti ini Ya Ini kita bisa Lakukan dengan Bahan-bahan yang ada saja Di rumah Ya Kemudian Saya menggunakan Ini juga Bahan Boleh mengut juga Ya Recycle Nah ini Susu Cap beruang Bukan susu beruang Tapi susu cap beruang Nah Oke Ini kita lubangi Ini pakai Steropom Kita tentu pakai Steropom Biasanya Steropomnya Bekas mading Atau Bantalan akwarium Kita bisa beli Toko akwarium Seperti ini Kemudian bentuk Bulatan seperti ini Ini Ya Nah kemudian Kita lubangi Ya seperti ini Ya Kita lubangi Seperti ini Sudah berlubang Seperti ini ya Oke Kemudian kita bisa Menggunakan Netpot Ini netpotnya Ya Jadi tinggal kita Masukkan ke sini Seperti ini Seperti ini kira-kira Ya Nah Kemudian Bibitnya baru Bisa kita pindahkan Misalnya kita tadi Sudah semai Dan sudah Apa namanya Sudah jadi ya Seperti ini Kita tambahkan ke sini Boleh juga Kita menggunakan Kain panel Sebagai sumbunya Jadi kita pasang dulu Ya Seperti ini Kita pasang sumbunya Ya Kita pasang sumbunya Seperti ini Kemudian letakkan Benihnya disini Ya Masukkan ke Netpot Ya Seperti ini Baru kita masukkan Kesini ya Atau ini kita Beri air dulu Yang tadi sudah kita Kasih nutrisi Sudah kita beri air Kemudian ini Kita masukkan kesini Ya Nah Kira-kira Seperti ini Bapak Ibu Sekalian Mudah sekali bukan Ya Jadi kita Dapat Menanam Dengan menggunakan Sterofone bekas Daripada ini Nanti bermasalah Ya Dibuang ke tempat sampah Ini pengurahannya Sampai ratusan tahun Ya Kemudian Dibuang Dibakar katanya Merusak lapisan ozon Kemudian dibuang ke kali Juga pasti akan menyebabkan Salah satunya adalah Menyebabkan Banjir segala macam Ya Ini salah satu contoh Ya Next Oke Nah Kemudian Membuat media Hidroponik sederhana Nah Saya bisa membuat Hidroponik sederhana Selain tadi Menggunakan Sterofone Saya juga bisa membuat Hidroponik Dengan menggunakan Baki gorengan Seperti ini Ya Baki gorengan Seperti ini Kemudian ini Kita menggunakan Sterofone Seperti ini Ya Dengan cara yang sama Kita Buat Lubang disini Dengan menggunakan Ini Ya Kita buat Misalnya disini Ya Seperti ini Ya Kita putar Seperti ini Kemudian Jadilah dia Berlubang Ya Seperti ini Jadilah dia Berlubang Seperti ini Kemudian Kita gunakan Cup Bekas puding Nah Seperti ini Ya Cup bekas puding Seperti ini Kita kasih Lubang dulu Disini Ya Ya Kita kasih lubang Seperti ini Ini ya Lubangnya Nah Kemudian Kita masukkan Kesini Seperti ini Nah Baru kemudian Kita pindahkan Tadi bibit Ya Seperti ini Nah inilah Konsep-konsep Sederhana Bapak Ibu sekalian Untuk Kita berhidroponik Jadi Kita memanfaatkan Apa yang ada Di dekat kita Di dapur kita Saya juga pertama-tama Apa namanya Sampai Berantem sama istri Karena barang Banyak barang-barang dapur Yang digunakan Untuk berhidroponik Ya Kira-kira begitu Ya Oke next Oke itu ya Jadi Mulai Seperti itu Sebenarnya kita bisa Apa namanya Berhidroponik Dengan cara-cara Yang mudah Ya Dengan bahan-bahan Yang Apa Sederhana Gitu ya Tidak usah Ngejelimet dulu Yang penting Dalam tahap belajar Dalam tahap belajar Itu kita coba Lakukan Dengan menggunakan Barang-barang bekas Misalnya yang masih bisa Kita gunakan Recycle Jadi memanfaatkan Apapun yang kita bisa Memanfaatkan Untuk berhidroponik Jadi Jangan Pertama kali Ngelihat hidroponik Pakai pipa Pakai segala macam Udah mahal banget Gitu ya Bentuknya Padahal dengan cara-cara Sederhana saja Seperti ini Kita sudah bisa Berhidroponik Nah kira-kira 15 langkah itu Akan membimbing Ibu-ibu Dan bapak sekalian Yang ingin Berhidroponik Ya Kira-kira Seperti ini Kira-kira itu Ibu-ibu Ibu dan bapak sekalian Ya Yang bisa disampaikan Sudah 30 menit Oke Wah Materi pada malam hari ini Tentang hidroponik Ini sangat bermanfaat Banget ya Bagi kita ya Tentunya teman-teman Bisa langsung aja Memanfaatkan Lahan-lahan Yang ada Untuk hidroponik Ya teman-teman Nah Pak Dadan Ini ada pertanyaan tadi Ada Dari Ibu Erna Bang Dadan Kalau beli nutrisi AB mix Yang satu warna hijau Dan satu warna merah Apa itu Apa itu Hanya warna Untuk membedakan Atau ada Z lainnya Baik Sebenarnya Warna Pada nutrisi Masing-masing Peracik nutrisi Atau peramu nutrisi Itu masing-masing Tentunya Tidak selalu sama Warnanya Nah Warna pada nutrisi itu Sebenarnya bukan pewarna Ya Tetapi Dianya adalah Termasuk kategori Unsur hara Mikro Ya Nah misalnya Yang Tadi yang satunya Warna Gelap Ya seperti ini Nah ini Biasanya unsur haranya Disini yang gelap Seperti ini Unsur hara Jat besi Atau FE Ya Kemudian ada unsur Yang satunya Yang warna hijau Ini juga Mikro Jadi ini bukan pewarna Tapi Termasuk Unsur hara Mikro Yang dibutuhkan oleh tanaman Kira-kira begitu Oke Bu Erna Itu penjelasan Dari Bapak Dadan Oke Pak Dadan Tadi ada Penyemayan benih ya Nah Pada saat Penyemayan benih ini Perlu ditutup Menggunakan Plastik hitam Atau tidak Pak Dadan Ya Jadi pada saat Setelah kita semai Seperti ini Sebenarnya Tidak ditutup Juga apa-apa Ya Atau misalnya Apakah harus Menggunakan plastik hitam Tidak perlu juga Gitu ya Boleh pakai plastik putih Juga boleh Yang penting Sebenarnya Fungsi daripada Supaya ditutup Itu pertama Tidak Misalnya Diacak-acak Hama Atau apa Misalnya Ya Atau misalnya Supaya Posisi yang Semayan ini Kelembabannya Terjaga Gitu ya Supaya Tujuannya Untuk lebih Mempercepat Proses Benih Berkecambah Sebenarnya tujuannya itu Jadi Simpan di suhu ruangan Saja sudah cukup Ya Atau mau tutup Pakai plastik putih Juga boleh Pakai plastik Hitam juga boleh Atau Pakai sterofum Ditutup juga boleh Ya Kira-kira seperti itu Jadi tidak selalu harus Ditutup Atau tidak selalu harus Pakai warna hitam Jadi bebas ya Pak Dadan Mau ditutup pakai Warna hitam boleh Warna bening juga boleh ya Pak Dadan Boleh Boleh bebas Oke Dadan umur berapa Umur berapa hari Tanaman sudah bisa Dipindah ke sistem hidroponik nih Ya Jadi mulainya Pemindahan itu Ya Pemindahan itu Mulainya Dari Indikator daun Nah ini masih ada nih Daun kotilnya nih Ini daun kotilnya seperti ini Ya Ini daun kotil Jadi daun waktu pertama Pecah benih Ya Daun pertama Biasanya Ada Dua daunnya Ya Dua daun Nah Mulai dia muncul Daun ketiga Daun keempat Itu sudah bisa dipindah Jadi indikatornya Jadi indikatornya pada daun Bukan pada hari Karena Masing-masing pasti akan berbeda Ya Masing-masing akan berbeda Tergantung tepatnya Tergantung Pada saat pertama Dikasih nutrisi atau enggak Itu pasti akan berbeda-beda Ya Jadi indikatornya adalah Pada Munculnya Empat daun Ya Daun keempat Bisa kita pindah Artinya Kalau sudah empat tahun itu Berarti tanaman sudah terjun Bisa terjun bebas di lapangan Kira-kira begitu Oke Oke Pak Adedan Ini untuk nutrisi hidroponik Diganti setiap hari Setiap berapa hari sekali nih Nutrisi hidroponik Sebenarnya bukan Diganti Ya Tapi Ditambahkan kalau kurang Jadi misalnya ini Ya Jadi misalnya ini kan Dia akan surut Surutnya itu Karena pertama Airnya surut itu Terjadi Penyerapan oleh tanaman Kemudian Terjadi penguapan Ya Maka Airnya akan surut Nah kita cukup Tambahkan air biasa Atau Kita membuat Tadi Yang 155 Ya Nutrisi 155 Tadi Kita tambahkan ke sini Gitu Jadi tidak diganti Tetapi hanya ditambahkan saja Oke Tidak diganti Tapi kita tambahkan saja ya Pak Pada dan Oke Ini Ada dari Pak Bu Erna juga nih Hama yang suka ada di sayuran Pagoda Apa namanya Hal disemprot Pakai apa nih Baik Sebenarnya untuk Masalah hama Itu Tepatnya Sebenarnya Kita melakukan Pencegahan Setiap 3 Sampai 7 hari sekali Ya Lakukan pencegahan Nah Sebenarnya Hama Ya Itu bisa kita semprot Dengan daun-daunan Yang pertama Daunan Yang Baunya Menyengat Itu yang pertama Kedua Berasa Pahit Ya Yang ketiga Daunan Yang Tidak Disukai oleh Hama Jadi ada Ada daunan Atau tanaman Yang Dia selalu mulus Tidak pernah Dimakan Ulet Ya Atau Daunan Yang tadi Baunya Menyengat Seperti daun sirsak Ya Jadi Lakukan pencegahan Penyemprotan Tanaman Sebelum terjadi serangan Itu rutin 3 sampai 7 hari sekali Dari mulai Proses semai Dari mulai semai Sebesar ini Kira-kira 2 cm 3 cm Tumbuh tanaman Itu sudah mulai Kita semprot Kita trafi Dengan Daunan tadi Misalnya begini Kalau Sayuran Kita semprot Dengan Tumbukan Daun sirsak Ya Tumbukan daun sirsak Daun sirsak Itu kan Baunya menyengat Baunya menyengat Nah kemudian Daun sirsak Tadi kita Tumbuk Atau kita Blender Setelah itu Dicampur air Diamkan semalaman Ketika tanaman Kita semprot Dengan Daun sirsak Tadi Air daun sirsak Tadi Kupu-kupu Itu akan mendeteksi Sebenarnya Kupu-kupu Itu akan melihat Warna daunnya Seperti apa Masuk kategori Apa namanya Target dia Bukan Ya Kalau masuk Target dia Dia akan mendekat Kupu-kupunya Kemudian Dia akan mencium Aromanya Seperti apa Nah kalau Aromanya Kita semprot Tadi dengan Daun sirsak Maka dia akan Bingung sendiri Ya Kupu-kupunya Akan bingung sendiri Ini Pak Coy Apa sirsak Pak Coy Apa sirsak Saya kira jelas Nah pasti Si kupu-kupunya Akan lari dari situ Akan mencari Target yang lain Sehingga dia Tidak akan Bertelur di situ Sehingga telur Nanti akan Dia akan memastikan Bahwa anak dan keturunnya Untuk hidup layak Dan sejahtera Di daun itu Kira-kira begitu Ya Sebenarnya Lakukan pencegahan Sebelum terjadi Serangan Nah itulah Konsep-konsep Organik Kira-kira begitu Oke itu Bu Erna ya Penjelasan dari Pak Ada Dan kita harus melakukan Penjagaan dulu Oke ini Pak Ada Dan Ada pertanyaan juga Dari Pak Didin ya Kata Pak Didin Di rumah beliau Itu kurang Cahaya matahari Karena kayuman Pohon-pohon tinggi Apakah cocok Untuk hidroponik Kalau masih bisa Menyikapinya Seperti apa Dan sayuran apa Yang cocok Di kondisi ini Baik Sebenarnya Kalau kita melihat Kepada Sayuran Sayuran itu kan Biasanya ditanam Di ladang Ditanam Di sawah Yang dia Membutuhkan Sinar matahari Full Kayak Pak Choy Kemudian sawi Kangkung Segala macam Itu sinar mataharinya Full Nah Bisa juga Misalnya Katakanlah Kekurangan matahari Pada saat Seperti sekarang Ini kan kondisinya Hujan terus Pendung terus Itu bisa kita tambahkan Dengan menggunakan lampu Ada si lampu khusus Yang namanya Lampu grow light Itu lampu untuk pertumbuhan Cuman memang agak Lumayan mahal Lampunya Bukan yang bulat Tapi ada yang Agak panjang Lampunya Lampu light Itu Wattnya Cuman kira-kira Sekitar 5 watt Tapi harganya cukup Lumayan tinggi Jadi bisa ditambahkan Lampu Grow light Atau kalau memang Tidak ada Kita bisa menggunakan Lampu yang Daylight Kira-kira begitu Itu untuk jawaban Dari Pertanyaan Dari Pak Didi Ini masih ada Pertanyaan lagi Pak Dadan Kata beliau Saya di kolam ikan Ukuran 4x4 meter Saya pikir Air kolam cukup Bernutrisi Untuk hidroponik Kira-kira Nutrisi apa Sebagai tambahan Oke Kalau urusannya Sama kolam ikan Namanya Hidroponik Masih bagian hidroponik Tetapi Sebenarnya kita Mendaya gunakan Sisa Pakan ikan Kotoran ikan Untuk dijadikan Nutrisi bagi tanaman Kira-kira begitu Nah ini konsepnya Namanya konsep Aquaculture Atau aquaponik Jadi kolam ikan itu Sisa pakan ikan Dan sisa kotoran ikan Diambil oleh pompa Disedot oleh pompa Cuman harus ada Biofilter namanya Jadi diproses dulu Di biofilter Biofilter itu Bisa di dalamnya Berupa bak Isinya itu Ada biobal Ada biokeramik Ada Kalau gak ada biokeramik Pakai sedotan Yang di Banyak sedotan Kemudian diikat Pakai karet Ditenggelamkan Di airnya Jadi Nanti disana Akan tumbuh Bakteri pengurai Dimana kotoran-kotoran Ikan tadi Itu akan diurai oleh bakteri Nanti bakterinya Berumah tangga Disitu Berenak-binak disitu Kemudian ada Batu zeolit namanya Batu zeolit itu Dimana fungsinya Mengubah Ammonia Yang menjadi racun Bagi ikan itu sendiri Untuk dirubah menjadi nitrat Jadi ada proses Proses nitrifikasi Ada satu tempat Biofilter Untuk proses nitrifikasi Dimana Kotoran ikan tadi Sisa pekan ikan tadi Itu dirubah Dari amoniak Menjadi nitrat Dan kemudian Dapat diserap oleh tanaman Nah jumlah tanaman Dengan ikan Juga harus ada Minimal Satu tanaman itu Butuh tiga ikan besar Nah kira-kira Seperti itu Konsepnya Konsep akuaponik Oke itu dia ya Pak Dadan Untuk Pak Didin Untuk penjelasan Dari Pak Dadan Ini hampir sama ya Namanya Jadi agak susah Oke ini masih ada Pertanyaan lagi Dari Pak Didin Selain nutrisi Kimia Buatan pabrik Apakah kita bisa Bikin nutrisi sendiri Dari limbah organik Baik Saya belum bisa Jawab itu penuh Tetapi Saya pernah mencoba Ya Saya memiliki konsep Namanya hidroganik Hidroponik Organik gitu Ya Tetapi Bupuk organik cair Itu tidak bisa Menjadi 100% Pengganti abemik Gitu ya Tidak bisa menjadi 100% Pengganti Abemik Atau nutrisi hidroponik Kalau pupuk organik cair Sebagai unsur tambahan Bisa dispray Atau bisa Apa namanya Bisa Dicampurkan ke nutrisi Misalnya begini Saya membuat pupuk organik cair Namanya Bioas Ya Bioas itu adalah Fermentasi kulit buah-buahan Dan atau sayuran Yang diperementasi selama 3 hari Dengan menggunakan Biang promik Ya Untuk dijadikan bioas Menjadi pupuk organik cair Itu bisa digunakan Untuk penyemprotan Pada tanaman hidroponik Ya Secara polar Atau Dicampurkan kepada Bak nutrisi Ya Jadi untuk sampai saat ini Belum ada pupuk organik cair Ataupun pupuk organik Atau Apalagi kita bikin sendiri Cuman mudah-mudahan Insya Allah Saya sedang uji coba Ya Nanti dengan menggunakan Bioas Mudah-mudahan nanti Bisa 100% Menggunakan Bioas sebagai Pupuk nutrisi hidroponik Ya Mudah-mudahan Ya Tapi perlu jangka waktu Lama Perlu waktu yang lama Untuk Mencoba Bahan-bahan apa saja Yang dapat digunakan Berapa Banyaknya Variatifnya Apa saja Itu harus melalui Waktu yang Sangat Lumayan panjang Kira-kira Seperti itu Oke Itu dia ya Pak Didin Jawaban dari Pertanyaan-pertanyaan Pak Didin Yang sudah dijawas Sama Pak Dadan Semoga membantu ya Pak Didin ya Oke Ini Oke Oke Barangkali ada teman-teman Yang mau menambahin pertanyaan Juga boleh ya Karena waktu kita masih ada nih Aku lanjut Pertanyaan dari aku nih ya Pak Dadan Oke Kalau kita gak punya Alat ukur Bagaimana cara mengetahui Kepekatan nutrisi hidroponik tersebut nih Ya Nutrisi hidroponik kan sebenarnya Sudah ada petunjuknya Bagaimana cara mencairkannya Ya Misalnya Untuk Beratnya kira-kira Sekitar 250 gram Itu masing-masing Dicairkan Menjadi 500 mil Ya 500 mil A Kemudian 500 mil B Nah Penggunaannya tadi Menggunakan rumus 1 5 5 Ya Menggunakan rumus 1 5 5 1 liter air Ditambahkan 5 mil A Diaduk Ya Kemudian ditambahkan 5 mil B Diaduk Nah itu sudah bisa menjadi nutrisi Jadi patokannya untuk awal Tidak usah beli alat dulu Yang penting Praktek dulu Ya Yang penting menanam dulu Gunakan rumus 1 5 Nanti kalau misalnya sudah pengen Tanamannya pengen bagus Tentu harus memiliki alat Minimal Kita harus punya 2 alat Yang pertama TDS Esimeter namanya Ya Atau TDS Meter Yang kedua namanya PH Meter Jadi 2 alat itu penting Ketika Kita butuh ketepatan nutrisi yang tepat Atau kita butuh range PH yang tepat Ya Tapi untuk di awal-awal Tidak perlu beli alat itu dulu Yang penting beli nutrisi Beli benih Beli media tanam Dan media tanamnya Bukan hanya menggunakan rockwool Tapi bisa juga menggunakan busa Seperti ini ya Ini saya pakai busa Kayak seperti cuci piring gitu Busa cuci piring ya Nah Dan ini recycle Bisa dipakai ulang Setelah panen Dengan cara-cara tertentu Ini bisa digunakan kembali ya Kira-kira seperti itu Oke Nah untuk sayurnya yang paling mudah ditanam Ini sayuran apa nih Pak? Wow Paling mudah ditanam sayuran Sayurannya sayuran kangkung Dimana sayuran kangkung kan Sayuran sejuta umat nih Iya kan Nah kita cukup dengan menggunakan Baskom seperti ini Ya wadah Baskom seperti ini Kemudian ini pakai Wadah yang berjaring seperti ini Ini bisa tinggal kita kasih media tanam ya Bisa media tanamnya kokopit Atau sekam bakar ya Mau saya contohkan gak? Boleh Pak? Masih ada waktunya ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke sebentar ya Jadi Kangkung itu paling mudah sekali kita tanam ya Kemudian Masa panennya atau masa tanamnya Cuma 30 30 30 20 sampai 30 hari Ya Oke Saya tambahkan seperti ini ya Ini pakai sekam bakar Seperti ini Ya Sudah pakai sekam bakar Tipis aja sekam bakarnya Ya Seperti ini Kemudian saya beri bibit kangkung Benih kangkung Sorry Ini benih kangkung Ya Taburkan benih kangkungnya seperti ini Ya Ini cukup segini Kemudian Ya seperti ini Tambahkan benihnya disini Kemudian sudah ditambahkan benih Tambahkan media tanam lagi Ya Tambahkan media tanam lagi Seperti ini Oke Kemudian Ini kita Semprot air ya Atau kita siram air Sampai basah Tunggu dulu Ini belum jangan dulu dikasih air Ya Tapi biarkan ini tumbuh dulu Setelah tumbuh baru Ini gunakan Tambahkan air yang sudah bernutrisi Ya Jadi gampang sekali ya Berhidroponik dengan seperti ini Pakai keranjang Pakai baston Seperti ini Itu kita sudah bisa Menikmati sayuran hidroponik Untuk 20 hari ke depan Jadi kalau mau pengen panen Tiap hari Beli ininya Nanamnya hari ini nanam Seperti ini Besok nanam seperti ini Besoknya lagi nanam seperti ini Hari ke 20 Yang tanaman yang pertama kita tanam Sudah bisa panen Ya Panennya cukup kita potong Ya Kemudian Batang kangkung dan daunnya Bisa kita masak Akarnya juga kita potong Ya Akarnya kita potong Tapi gak usah dimasak akarnya Ya Kemudian kita potong Nanti Hari ke 22 Bag yang kedua Bag yang kedua Atau hidroponik yang kedua Sudah panen Hari ke 23 Yang ketiga sudah panen Hari ke 2 Omplat Dan seterusnya sudah panen Jadi setiap hari makan kangkung Ya Dan satu lagi Kangkung hidroponik Katanya tidak Menyebabkan asam urat Jadi yang punya asam urat Yang suka nyalain kangkung Hati-hati nyalain kangkung Ya Biasanya kalau suka Sudah makan kangkung Kakinya sakit Ya Alasannya karena makan kangkung Nah Untuk kangkung hidroponik Sudah pernah dicoba Ya Mereka yang biasanya sakit Asam urat Ketika makan sayuran Kangkung hidroponik Ternyata asam uratnya Gak kambung Ya Jadi Sebenarnya bukan di kangkung Masalahnya ya Tapi jad purin kita Pada tubuh kita Yang sudah berlebih Nah untuk menghilangan itu Bisa konsultasi Sama Bu Erna Bikin Jus probiotik Untuk asam urat Kira-kira begitu Oke Mantap banget nih Ada pertanyaan Dari Bu Lili ya Katanya Kata beliau Cara menanam dengan Baskon Apakah bisa diterapkan Untuk bibit lain Pak? Baik Biasanya Seperti ini Yang tanamannya Tumbuhnya ke atas Ya Yang tanamannya Tumbuhnya ke atas Bisa pakai bayam Bisa seledri Bisa kangkung Bisa juga Apa misalnya Sesim juga bisa Bisa kita kasih Cuma benihnya Gak bisa banyak-banyak Paling banyak Misalnya 5 atau 10 benih Udah cukup banyak Di dalam satu Keranjang ini Bisa tanaman Tanaman seperti itu ya Oke Ini kata Pak Didin Videonya Kang Didin Mungkin Sinyal dari Pak Didin Ya Pak Didin Karena di aku Ini mungkin Sinyalnya Pak Didin Sedang bermasalah ya Oke Pak Didin Pak Didin Masih ada pertanyaan Dari aku Untuk sistem yang Paling bagus Digunakan itu Sistem seperti apa? Baik Hidroponik itu Sebenarnya Banyak sistem ya Di antaranya Yang kita gunakan itu Tadi Yang sangat sederhana itu Pakai wik Pakai sumbu Tapi ada sistem-sistem yang lain Seperti misalnya Ini kita menggunakan pipa Seperti ini Nah pipa seperti ini Kalau dia bentuknya Datar seperti ini Ini kita pakai DFT Ya Tentu ini harus Tidak Airnya tidak habis semua Ya Jadi ini Aliran air dari sini ya Dari sini Kemudian dialirkan ke sini Nah ini nanti Ada Floksock disini Yang memperkecil Bagian ini Ya Itu disebut dengan Sistem DFT Ya Nah rata-rata Di beberapa tempat Untuk pemula Biasanya banyak Menggunakan DFT Cuma masalahnya Nanti pada saat Kalau pipanya Ya pipanya Kualitasnya Yang tipis Ya Yang tipis Nanti akan terjadi Pemanasan Oleh sinar matahari Terjadi pemanasan Kemudian airnya hangat Ya Airnya hangat di dalam Panasnya bisa sampai 30 derajat Nah inilah yang Terjadi Jakarta Depok Bekasi Tanaman siang hari Terjadi boci Yaitu bobociang Ya Tanaman yang layu Siang hari Gitu bobociang Nah artinya Disitu bahwa Suhu airnya Di atas 30 derajat Celsius Nah Untuk Sistem yang lain Kita bisa gunakan Sistem NFT Sistem NFT Sistem NFT Ini dengan modifikasi Talang PPC Seperti ini Kita modifikasi Seperti ini Nah Dia Bentuknya Seperti ini Kemudian miring Ya Ini input airnya Kemudian airnya Hanya melewati Bagian sini Ya Hanya melewati bagian sini Tipis saja Gitu ya Nah ini disebut dengan NFT atau Nutrien film teknik Dimana Dia akan ketergantungan Kepada listrik Ya Kepada energi listrik Kalau gak ada listrik Pompannya gak nyala Nanti airnya tidak mengalir 3 jam kemudian Tanamannya layu semua Ya Seperti waktu Kejadian beberapa waktu lalu Sampai mati Listrik sampai 18 jam Ya Tapi Kalau untuk Teman-teman yang sudah produksi Di daerah Bekasi Daerah Jakarta Ya Mereka rata-rata menggunakan Sistem NFT Untuk produksi Sayurannya Kira-kira seperti itu Ini kata Bu Erna Apa nih Kata beliau Iya tanaman saya Juga suka bobo siang Terus air boknya Suka Kasih es batu Ya Nah Kalau kasih es Kalau kasih es batu Ya Kalau air saja Kemudian dimasukkan Kedalam plastik Kemudian dimasukkan Kepriser Itu Gak lama Gak tahan lama Kalau mau tahan lama Bikin air tajin Ya Air tajin itu Air dari Sagu ya Sagu yang dipanaskan Gitu ya Jadi tajin Kemudian Dikasih garam Dikasih garam Kemudian Masukkan ke wadah Baru masukkan ke Priser Nah Jelly dengan ditambahkan Garam Itu akan Membuat Lebih awet Dinginnya Namanya Jelly ice Kita masukkan Kedalam tandon Itu akan Lebih Awet Dibandingkan Dengan Hanya air saja Kemudian dimasukkan Kepriser Kira-kira begitu Bisa ditambahkan Ice block Oh iya pak Tadi kan Pakai itu ya Pipa ya Kalau gak salah ya Itu Berapa tuh Dari Satu pipa Pipa yang lain Itu jaraknya Berapa tuh pak Iya itu betul Ya Misalnya Begini ya Berderetan begini ya Berderetan begini ya Ini pipa satu Ini pipa kedua Dan pipa ketiga Nah biasanya sih Jarak Antar pipa Jarak antar pipa Itu biasanya 20 cm Jadi ini pipa ini Jarak kesininya Antar senter ini Itu 20 cm Mengingat Biasanya kalau misalnya Menanam selada Itu kan dia Akan tumbuhnya Kesamping tuh Tumbuhnya kesini ya Kesamping gini ya Itu kira-kira Diperkirakan sekitar 20 cm lah Tapi kalau untuk Tanaman-tanaman yang lain Seperti misalnya Kale Itu bisa tumbuh Sampai 25 cm Sampai 50 cm Lebarnya Satu tanaman Apalagi kalau misalnya Sawi samhongki Namanya sawi samhongki Itu bisa besar Satu pohon itu Beratnya bisa Satu kilo 20 cm bisa 50 cm Lebarnya itu Kira-kira seperti itu Jadi yang standar-standar Saja untuk jarak tanamnya Jarak antar pipa Itu cukup 20 cm Kemudian untuk Jarak tanam ini Kesini ya Jarak tanam lubang Ini tanam lubang Itu tergantung Menjadi tanaman juga Kalau tanamannya Kangkung Cukup 10 cm Untuk kangkung Kalau untuk pakcoy Misalnya kita pengen Panen pakcoynya Baby pakcoy Itu jarak tanamnya Cukup 15 cm Tapi kalau kita Menenam selada Jarak tanamnya Antara as ini Sekitar 20 cm Karena selada Tumbuhnya ke Samping Kira-kira begitu Oke Tadi ada satu alat lagi ya Pak Yang menggunakan pompa Pempa air Betul ya Pak? Betul Jadi dipompakan Jadi pompa air itu Sebenarnya pada hidroponik Ya pada hidroponik itu Sebenarnya Sudah menggantikan Beberapa pekerjaan Yang biasa dilakukan Oleh petani Pertama Misalnya menyiram Itu sudah digantikan Oleh pompa itu Kemudian memupuk Sudah juga digantikan Oleh pompa itu Ya Jadi beberapa pekerjaan Itu sudah digantikan Oleh pompa Jadi pompanya Menggantikan pekerjaan Jadi hidroponik itu Sebenarnya Sarat tumbuhnya sama Dengan tanaman-tanaman yang lain Dengan tanaman konvensional Dengan tanaman organik Sama ya Nah Hanya Ini Sebenarnya Hanya di otomatisasi Bagaimana tanaman Bisa menyerap unsur hara Dari air Ya Sebenarnya Untuk kebutuhan yang lain Kebutuhan sinera matahari Sirkulasi udara di sekitar Sirkulasi air Kadar oksigen Terlalu dalam air Kalau misalnya di Tanah Tanahnya harus Gembur Nah Kalau di hidroponik Airnya harus punya Banyak oksigen Jadi ada Kadar Kandungan Oksigen terlalu dalam air Ya oleh karena itu Ketika dipompakan Kemudian airnya Balik lagi disitu Maka Akan terjadi Kucuran-kucuran air Itu akan membentuk Aerasi Atau membentuk Kadar oksigen terlalu dalam air Sehingga Tanaman bisa Tumbuh dengan baik Ya Nah Untuk yang tadi Boci Ya Untuk yang tadi Boci Ketika suhu air Tinggi Maka Kadar oksigen terlalu di dalam airnya Sangat sedikit Makanya Kenapa tanaman bisa Layu pada siang hari Kira-kira begitu Oke Berarti untuk Pompanya itu Harus hidup 24 jam Atau gimana nih Pak Baik Untuk pompa Saya pernah coba Dari pagi sampai sore Ya Saya pernah coba juga 24 jam Gitu ya Sebenarnya Pompanya gak seberapa Kalau kita punya Biasa punya Akwarium di rumah Kan pakai pompanya Pompa akwarium juga Gitu kan Itu wattnya cuma 25 sampai 30 sampai 60 watt lah Ya Untuk satu Apa namanya Satu sistem gitu Kecuali kalau untuk Pompa yang besar Kalau untuk Sirkulasi yang besar Seperti misalnya Di hidroponik itu Biasanya ukurannya Jumlah lubang tanam Ya Berapa jumlah lubang tanam Berapa pompa Daya pompa yang dibutuhkan Ya Berapa ketinggian rak Hidroponiknya itu Nanti Disesuaikan dengan Daya Dorong pompanya Biasanya sih wattnya Dikit lah Cuma 25 30 Atau sampai 60 watt Dan bisa juga Dari pagi sampai sore Atau bisa juga 24 jam Oke Jadi 24 jam Juga bisa ya pak ya Bisa Kalau malam saja Dimatikan Misalnya siang saja Gak masalah juga Gitu ya Karena Malam hari Tidak terjadi penguapan Tidak terjadi Apa namanya Penyerapan Itu Cukup basah saja Pagi hari Dinyalakan lagi Dengan sistem otomatis Misalnya Dengan menggunakan timer Pagi hari Mulai menyala Jam 5 pagi Sore hari Mulai mati Jam 5 sore Atau jam 6 sore Itu bisa Dikita Gunakan timer Oke Ini kata gue Orna Atap yang bagus Untuk hidroponik Kalau tidak pakai Plastik UV Fiber gelombang Bisa Kriterianya Jenis fiber apa Sebenarnya Untuk tanaman itu Yang tembus cahaya Yang paling bagus itu Yang mengandung Ultraviolet Plastik UV Nah Atau yang paling bagus itu Kalau gak mau pakai plastik Atau Kalau fiber Biasanya dia Gak cepat Warnanya cepat berubah Warnanya Lama-lama Gak kusam 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 Bukan bening lagi Tapi lama-lama Putih-putih-putih Dan seterusnya Kemudian Harus juga Secara berkala Dibersihkan Atapnya Ya Harus secara berkala Dibersihkan Karena di Plastik UV pun Di greenhouse yang besar Itu juga harus Dibersihkan Plastik UV nya Kemudian ada juga Yang menggunakan Solar TAP Solar TAP itu Plastik Tapi dia sangat bening sekali Cuma harganya Lumayan mahal Sangat mahal Dibandingkan dengan Plastik UV Kalau plastik UV itu Per meter Cuma sekitar Ukurannya per meter Kali 3 meter Lebarnya Itu kira-kira Sekitar 35-45 ribu Per meter Tapi kalau Solar TAP Per meter itu Harganya cukup lumayan 200-250 ribu Per meter Yang paling murah Pake Asbest Fiber bergelombang Cuman Memang dia ada Jangka waktu Penggunaannya Tidak terlalu lama Dan harus sering Rajin dibersihkan Kira-kira begitu Oke Barangkali ini Ada tambahan Dari teman-teman Silahkan nih Waktunya Sudah Mau habis ya Oke Kalau gak ada Pertanyaan dari teman-teman Kita tutup ya Untuk webinar Pada malam hari ini Mungkin teman-teman Disini malu ya Mempertanya di webinar ini Boleh besok Tanya di telebinar ya Sama Pak Dadan Untuk Lebih jelasnya Tentang hidroponi Oke teman-teman Kita tutup Untuk acara webinar Pada malam hari ini Untuk Pak Dadan Ramdhani Terima kasih ya Pak Dadan Sudah memberikan Terima kasih Bagi kita ya Baik Terima kasih Pak Dadan Terima kasih Bu Oke Untuk teman-teman Juga terima kasih Sudah berpartisipasi ya Pada malam hari ini Nah untuk teman-teman Jangan lupa Manfaatkan lahan yang ada Untuk menanam hidroponik nih Buat teman-teman Yang kepo-kepo Tentang hidroponik Bisa langsung saja Ke IG-nya DR Poni Ya teman-teman ya Bisa langsung ke IG-nya DR Poni Untuk teman-teman yang Kepo-kepo sama produknya Sobi Antik Bisa langsung ke Marketplace-nya Sobi Antik Nah terus ikuti kami ya Teman-teman Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Apa itu namanya Untuk mendapatkan info-info Lebih lanjut tentang webinar Untuk besok Untuk minggu besok Kita bakal ketemu sama Faisal Dan asal Yang potensi Kapitul Gain dua kali lipat Dari rumah lelang Untuk teman-teman Dan Pak Dadan Terima kasih ya Pak Dadan Terima kasih Selamat malam Terima kasih Pak Dadan Terima kasih Bu Erna Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Dadan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Dadan Yo Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih